selamat menikmati 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 seASHKW ke dewasa baru diutus ke wengker atau peneroko gitu jadi ukurannya segini itu sudah menetap atau nanti bisa bisa tumbuh lah ini kehendak Tuhan pasti tumbuh sama juga manusia tumbuh tapi akhirnya mati sama juga mati nanti selain yang Bapak sebutkan tadi mitos-mitos apa lagi apa yang ada di sini kalau mitos itu mungkin banyak sekali karena dulu kan di sini itu letak di letak geografis di daerah sini itu ada namanya gunung limo simulisat itu ada namanya putok pesantren ada yang disitu jadi juga butuh tempat yang tinggi yang ada sebelah sana lagi di itu yang di rumah sekarang jadi rumah itu yang bisa ada bengkel tadi bengkel las itu pas itu itu dulu itu juga tempat puto dan sana juga ada rumah yang ada kesini itu juga dulu termasuk gunung limo dan ada tempat yang namanya disitu pelampit-pelampitan gitu jadi ada tempat untuk istirahatnya batong katong dan tempat-tempat tempat itu saling mengamankan atau tempat yang layak untuk tidak di apa ya tidak segera diketahui oleh orang-orang sakti yang ada di mengker dulu gitu diponorogo dulu dan konon tempat ini saking sakralnya pada waktu itu hingga sekarang itu masih berhubungan dengan seluruh pusaka-pusaka yang ada di pulau jawa bahkan beberapa tokoh bupati itu kalau ingin jadi bupati ya biasanya soan kesini dulu entah itu berdoa mencari wangsit istilahnya itu yang sini itu beberapa bupati yang tidak perlu saya tersebutkan namanya banyak sekali bupati yang sering kesini malam-malam dengan rahasia gitu dan itu mitos-mitos itu mungkin ada ada salah ada apa ada kaitannya dengan istilahnya dia meminjam pusaka yang ada di sini bukan pusaka yang tiga itu di pusaka yang tiga itu mutlak yang punya yang batrok atau yang lainnya yang kaitannya yang karena tempat di sakral yang berhubungan dengan seluruh pusaka yang ada di ponorogo bahkan pusaka yang ada di gunung wilis disana ada luang luang gunung wilis itu ada luang tempat berkumpulnya seluruh pusaka yang ada di pulau jawa dari Jogja sampai ke Banyuwangi itu berkumpul dikumpulnya itu bisa diambil dari sini itu menurut spiritual dari orang-orang yang mungkin kita menyebutnya adalah turangga setak atau turunggo setor gitu kalau kita bilang Oh ya Pak terima kasih atas penjelasannya dari asal-usul gua sekolah-kolah ini sebelumnya nama Bapak siapa ya makasih Bapak sudah merekan kita sudah memberi kita ilmu banyak tentang gua sekolah-kolah ini asal-usulnya terus eh cerita-cerita tentang mitos atau itu terima kasih ya semuanya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam setelah dari gua gaib si Golo Golo kami menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Joyo Dipo demikian wawancara hari ini terima kasih telah mengikuti kami dari awal video hingga selesai apabila ada salah kata maupun perilaku kami mohon maaf siang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton